yang harga Rp12.000 ini yang bagusnya kalau bedanya yang sama yang Rp8.000 itu beda om ya bisa dicium kalau yang Rp12.000 itu banyak mengandung ikannya jadi ini bagus banget kalau buat di ternak ya omku ya benar-benar gini sih faktor untuk ternak ini gak usah masih di targetkan ekstra puding harus banyak ya omku ya harus dijual dengan ekstra pudingnya jebol omku ya kalau misalkan kita di push dengan ekstra puding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yudi Kecow pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya di video saya yang kemarin saya disini akan berbagi tentang masalah pakan burung jalaksuren yang saya gunakan nah jadi disini bukan hanya sekedar burung jalaksuren saja yang saya kasih pakanan seperti ini disini saya juga kasih ke burung jalakbo dan ternak kacer saya pakai seperti ini ya karena kalau menurut saya ini bagus banget saya sudah cek kadar protein dan karbohidratnya itu saya sudah cek semuanya nah jadi yang saya gunakan ini yang coklat ini ada sisa bekas kemarin oklosan kemarin ya nah ini ya omku ya nah disini sudah ada yaitu kemarin saya sudah tuangkan ini sekitar 2 bungkus ya yaitu sama saja ini murah banget sih yang coklat ini murah banget gak keras kayak top song dan fancy ya nah jadi bisa omku dapatkan di toko-toko online ya murah banget kalau kita beli di online tapi kalau masalah hitungan dengan omkus itu ya risikonya kalau kita beli di online ya omku ya jadi pur yang saya maksud ini yang coklat ini ya bentuk coklat ini bukan pur lele ya omku ya ini bukan pur lele ini pur bagus banget gak keras ya omku ya kemungkinan burung omku ini pasti suka dengan pur yang seperti ini nah banyak faktor burung sering menyelupkan si pakannya ini ke cepuk minumnya sampai cepuk minumnya kotor ya ada yang bertanya kepada saya juga ya seperti itu nah dikarenakan purnya itu keras omku ya jadi kita harus tahu ya kadang juga ada faktor yang seperti ini pakannya saya kasih omku ya dicepuk tapi diacak-acak nah karena dia ini memilihin ya yang diacak-acak itu yang bertaburan dia itu dia gak mau sampai pakanannya keras maka itu diacak-acak jadi ada 2 faktor ya omku ya ada faktor yang dicelupin ke airnya air minumnya supaya ini dicelupin nih dicelupin ke air minumnya supaya ini gak terlalu keras gitu dimakannya nah seperti itu ya waktunya dan juga yang diacak-acak nah seperti itu disarankan nah ini adalah pur super mantep ya super mantep ini ini saya udah contohkan disini ya ini pur super mantep jadi disini saya tidak menggunakan top song dan pensi lagi ini saya hanya mencoba saja dan Alhamdulillah sih burung saya ini suka seperti ini ya dan saya udah melihat kadar proteinnya juga ya kalau menurut saya pribadi itu sangat cukup kalau untuk kita tangkar pun gak jadi masalah ini sangat bagus banget ya jadi kita kalau untuk ternak juga jangan terlalu boros di extra puding jadi saya bisa menggunakan pur ini karena proteinnya sama saja ya bagi kita untuk mengurangi extra puding untuk burung ternak juga gak masalah ini lebih bagus kalau menurut saya ya bukan saya promosi disini saya tidak dibayar disini ya ini adalah pur super mantep yang sudah saya campurkan dengan pur per daging yaitu air 11 ya boleh juga menggunakan 511 gak jadi masalah banyak yang pro kontra tadi saya ya om bagus emangnya sih pur bf 11 dan pur 511 perbedaannya ada dua yang pertama 511 itu lebih mahal dibanding bf 11 ya yaitu bf 11 saya beli sekilonya 8 ribu kalau untuk dari saya 511 ini sekilonya 10 ribu nah itu yang pertama yang kedua adalah jadi pur bf 11 ini ini tidak terlalu banyak mengandung jagungnya ya tidak terlalu banyak mengandung jagungnya karena kan harganya mahal pur 511 dikarenakan banyak mengandung jagungnya tapi kalau untuk dari segi ayam itu bagusnya 511 tapi kalau dari segi burung itu lebih bagusnya bf 11 ini menurut saya pribadi itu terserah mau ngikutin saya gak jadi masalah takutnya saya menyesatkan orang yang saya tahu seperti itu yang saya gunakan seperti itu dan saya merasakannya sendiri jadi ini adalah pur super mantep dan ada sisa bekas pur bf 11 nah disini saya akan coba tambahkan pur dr 11 nya setengah kilo saja ya nah ini ya ini tadi saya sudah berikan ke ayam juga ya di benggimbagi karena saya disini juga ada ayam ya punya ayam juga oke kita anduk-anduk nah ini pur nah ini pur lele saya beli yang bagusnya ya mampu ya nah jadi disini setiap saya beli yang seperti ini jadi pakan ikan saya kasih ke burung ya pakan ayam saya kasih ke burung itu buat mengutangi ban biaya saja ya mampu ya nah ini pur yang harganya 12 ribu ini yang bagusnya kalau beda bedanya yang sama yang 8 ribu itu beda om ya bisa dicium kalau yang 12 ribu itu banyak mengandung ikannya jadi ini bagus banget kalau buat di ternak ya mampu ya buat ternak bagus banget sebenarnya sebenarnya gini sih faktor untuk ternak ini gak usah masih ditargetkan ekstra puding harus banyak ya mampu ya harus jujur dengan ekstra puding jebel om ku ya kalau misalkan kita dipus dengan ekstra puding sebenarnya kalau misalkan kita kalau mau ternak butuh kesabaran saja sih ya butuh kesabaran saja intinya kalau kita kerja gak sabar maka juga kerja kita akan sia-sia hasilnya seperti itu ya kita akan celaka juga buat apa untuk masalah gak akan kemana ya om ku ya intinya semua butuh kesabaran nih sebenarnya kacer juga saya sekarang gunakan ini tidak terlalu menekan ekstra puding logikanya seperti ini kalau kita jur dengan ekstra puding keroto setiap hari kita beli keroto itu harganya 5 ribu saja sedikit om ku ya terus kita beli jangkrik kita beli lagi ulat hong kong ya sedangkan si burung itu belum bertelur kalaupun dia bertelur juga ekstra puding sampai sebulan nah itu dikalikan ya om ku ya dikalikan sudah pengeluaran kita sudah berapa sedangkan kita menunggu telurnya itu 3 3 sampai 4 rincikan dengan pengeluaran kita dan hasil panen kita nah itu harus bisa diperbandingkan intinya ternak itu kita harus ekstra sabar yang penting burung itu butuh setratnya nah semacam kayak ikan disini juga ada sebenarnya ya ini di super mantap ini juga ada om ku ya nah jadi disini saya menggunakan kacar juga menggunakan seperti ini pakannya sama dengan jalur suan kita apakah mengandung lemak ya semua juga pasti lemak om ku ya yang penting lemak itu bisa dibasmi dengan penjemuran saja ya seperti itu jadi kita bisa mengurangi supaya tidak terlalu beban biaya banget ya disini saya bukan pidato ini saya berbagi solusi saja buat orang ku semua dipikir 2 kali kalau kita mau ngejor pakai jangkrik ya ngejor pakai ekstra puding nah disini saya kacar juga menggunakan pakan ini dan jangkrik itu saya khususkan ya karena disini ada sistem poligami juga ya saya kacarnya jadi ya sehari 15 lah sore pagi sore 15 15 ya itu kalau misalkan poligami itu udah 3 ya jadi satu ekornya itu 5 5 5 5 5 gitu ya om ku ya nah seperti itu karena kenapa saya sediakan jangkrik karena jangkrik itu harus sebagai syaratnya ya om ku ya seperti dia hidup di alam itu pasti dia menemukan jangkrik ya om ku ya nah kalau untuk dari segi setrat pur petelur disini juga udah banyak sebenarnya ya kalau untuk konsentrat untuk pembentukan cangkang telur ya om ku pergunakan saja cangkang telur yang bekas telur ayam yang beli di warung ya itu bisa dijemur kita tumbuk terhalus kita sediakan kalau enggak kita bejek-bejek kasih di bawah lantai disininya mau jalak seperti jalak maupun kacars juga seperti itu maupun murai juga seperti itu ya nah jadi kita akan bahas lagi disini ini adalah pur super mantap ya pur super mantap ini adalah pur lele 12 ribu saya gunakan setengah kilo ya pur ayamnya saya gunakan BR11 setengah kilo bisa juga menggunakan 511 bebas ya disini TH tidak menggunakan toksong karena bukannya saya menjelekan kualitas ya disini saya hanya mencoba saja kalau menurut saya ini super mantap ini ini bagus banget ya enggak terlalu keras jadi seburunya nyaman ini jadi enggak ada yang sampai ambur aduh ke kandangnya gitu ya om ku ya seperti itu sih ya ini saya sarankan nah jadi ini mungkin video yang saya bagikan ya om ku ya semoga bermanfaat buat om ku semua jangan lupa dukung terus channel Yudi Kicau nyalakan lonceng notifikasinya agar om ku selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel Yudi Kicau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.